Saat derengeng lajengakan mirsani video saat jangkepipun Kulaturi kapureh nutul tombol subscribe Supados boten ketinggalan video saat lajengipun Kagem kemanfaatan video meniko Monggo dipun like, komen, lanugi share Mugi panjenengan sedoyo, pinaringan seger waras Bejontunya bejok akhirot, rahayu 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 sagung dumadi Untuk membuat sosok sedulur goe pada diri panjenengan semuanya Saya akan bawa panjenengan ke rana alam bawah sadar Jadi saya paksa sampai menciptakan sesuatu Yang itu adalah wujud dari energi panjenengan sendiri Ini nanti untuk manfaatnya Itu tidak ada di online ini Untuk manfaatnya sampai nanti ada arahan dari saya masing-masing Saya cuma ingin membimbing teman-teman semuanya Cara membentuk sedulur goe Tapi untuk manfaatnya nanti di luar ini Oke panjenengan sekarang pernafasan dulu Tarik nafas Tarik dari hidung, tahan di perut Keluarkan lewat mulut pelan-pelan Untuk ketenangan diri samban Tarik lagi dari hidung, tahan di dada Keluarkan lewat mulut pelan-pelan Ayo mas, badannya tegak mas Biar semua cakra dalam dirinya kan on Tarik nafas yang dalam Keluarkan pelan-pelan Bejamkan mata Makin tenang Makin tenang Makin tenang Tenang Untuk menambah ketenangan diri panjenengan semuanya Untuk sementara Lepaskan semua beban dalam hidup samban Samban lepaskan saja Samban bikin diri samban senyawan mungkin Setenang mungkin Ilmu ini kalau di luar Saya yang membentuk Sedulur goib samban Tapi disini Saya mengharuskan jenengan Membuat sedulur goib panjenengan sendiri Ini hanya satu Saya perintahkan jenengan Ini hanya satu sosok Saya tidak mau banyak-banyak dalam diri jenenan Tidak usah empat Satu sosok saja Nanti untuk kegunaannya Kita bahas di luar live ini Oke untuk semuanya Dengarkan baik-baik sugesti dari saya Walaupun pikiran dan Hati samban menolak Tapi alam bawah sadar samban Tidak bisa menolak Apapun sugesti dari saya Sekarang buat diri samban semakin tenang Makin tenang Makin nyaman Dan temukan titik paling nyaman Dalam diri panjenengan semuanya Setelah panjenengan benar-benar nyaman Saya perintahkan anggukan kepala panjenengan Itu menandakan bahwa panjenengan Sudah dalam kondisi yang sangat nyaman Dan dengarkan kembali Suggesti dari saya Walaupun pikiran dan hati samban menolak Tapi alam bawah sadar samban tidak bisa menolak Apapun sugesti dari saya Sekarang bayangkan Di saat kondisi sampean Sedang nyaman Dan suara-suara di sekeliling panjenengan Selain suara dari saya Itu akan menambah Diri sampean semakin nyaman Apapun suara itu Tapi itu akan menambah Jangan semakin nyaman Dan sampean hanya Mendengarkan suara dari saya Semakin nyaman Semakin nyaman Di saat sampean benar-benar nyaman ini Bayangkan dari diri sampean keluar Satu sosok Yang menyerupai diri panjenengan Dan dianya Memancarkan warna merah Ayo bayangkan Keluar dari Dada panjenengan Atau dalam diri panjenengan Sosok Yang berwarna merah Dan menyerupai panjenengan Bayangkan Benar-benar bayangkan Sampai benar-benar Wujud dalam pikiran panjenengan Sosok tersebut Terus bayangkan Makin dalam Makin dalam Semakin terlihat Nyata dalam pikiran panjenengan Sosok tersebut Terus Fokus Sampai benar-benar wujud Dalam pikiran panjenengan Dalam pengelihatan panjenengan Dalam rasa panjenengan Dalam Keyakinan panjenengan Harus benar-benar wujud Sosok ini Sosok yang menyerupai panjenengan Setelah benar-benar wujud Dengarkan baik-baik Suggesti dari saya Walaupun pikiran Dan hati sampan Menolak Tapi alam bahas sadar Sampan tidak bisa menolak Apapun sugesti dari saya Karena kita bermain di alam bahas sadar ini Setelah benar-benar wujud Sampai 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 Terus Terus Bayangkan Setelah Sampai 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 Dia akan selalu Hadir Sebagai wujud Dari energi tubuh Panjeningan Semuanya Dalam hal Apapun Dia akan membantu Panjeningan Sekarang Sampai 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 Berhadapan Dengan Sesosok Yang menyerupai Panjeningan Dan siap Mengikuti Perintah Panjeningan Semuanya Sampai Sampai terlihat Nyata Dalam pandangan Panjeningan Gunakan keyakinan jendengan Rasapan jendengan Sampai sedang berhadapan Dengan sosok yang benar-benar Buah dari hasil Energi panjenan yang siap panjenan suruh Dalam segala hal Sesuai dengan hajat panjengan Rasakan terus Rasakan makin dalam Makin dalam dan nyata Dalam pikiran panjengan Dalam hitungan ketiga Saya akan bangunkan panjengan Saat sampan terbangun Apa yang sampan rasakan Ini akan wujud dalam diri panjengan Di saat sampean Benar-benar membutuhkan sesuatu Maka sampan tinggal memanggil sosok Yang sudah sampean Lihat Dalam meditasi sampan hari ini Seterusnya Seterusnya Dan dalam kondisi apapun Apabila sampan membutuhkan Sesuatu Entah itu dalam hal baik Dan tidak baik Dia akan selalu hadir Membantu panjengan Dalam hitungan ketiga Sampan akan Terbangun Satu Dua Tiga Bangun Buka mata panjengan Ini kita membuat Sedulur goib Yang membuat itu adalah Diri sampean Energi sampean Dan yang bisa menyuruh Adalah sampean sendiri-sendiri Saya tanya panjengan Yang belum Wujud siapa? Oke Yang sudah wujud? Sudah Dan yang sudah wujud ini Sampan benar-benar ini adalah Dari Energi panjengan Dan nanti Bisa sampean benar-benar Membutuhkan itu Ataupun Teman panjengan Membutuhkan itu Sampan bisa Menyuruh Sosok ini Untuk membantu Diri panjengan Tetapi untuk tata caranya Tidak untuk di live ini Kita bahas Habis ini Yang tidak wujud Siapa tadi? Pak Uji gak? Pak Torang ya Yang lain wujud ya Ready Untuk yang wujud Sampan ini harus konsisten Dengan saya Untuk yang tidak wujud Tidak usah khawatir Ada sesuatu Karena setiap manusia itu Memiliki peran masing-masing Tidak semua harus sama Ini adalah permainan Sugesti Dimana Sampan membentuk Sedulur goe panjengan Menjadi nyata Yang sedulur Papat limau pancer Yang selama ini Hanya menjadi rekayasa Ini saya Arahkan jengan Untuk menjadinya Nyata Benar-benar Dalam hadapan Sampan Tetapi Sampan harus konsisten Kalau Nanti Sampan harus ada Perjanjian dengan saya Sampan tidak bisa Menggunakan itu Hanya untuk Kepentingan diri panjengan Pribadi Sampan siap Tapi Kalau memang Kondisinya harus Dibutuhkan Sampan juga harus siap Nah Inilah Sebenarnya Tata cara Mewujudkan Energi pada diri kita Menjadi sosok Yang real Tetapi Dalam pandangan Panjengan masing-masing Untuk yang belum wujud Nanti urusannya Dengan saya Tetapi Yang sudah wujud Sampan harus konsisten Dengan saya juga Berarti Sampan Sudah bisa Menggunakan Sosok ini Sesuai dengan Kebutuhan Panjengan Tetapi Kalau kamu Bimbang Kamu tidak yakin Kamu ragu-ragu Maka sosok ini Akan hilang Dari diri Panjengan sendiri Sampan tidak akan Bisa menyuruhnya Dengan Kondisi apapun Sampan siap Oke Lajaran ini Mungkin hanya ada Di sini Tidak ada di luar sana Mereka hanya Paling hanya Membayangkan Dan itu hanya Bayangan Tidak akan terwujud Seperti yang Panjengan rasakan Semuanya Dan di sini Saya mengarahkan Panjengan Agar Panjengan Memang untuk Perannya Membantu Teman-teman Panjengan yang lainnya Yang Memang tidak Sekuat Panjengan Penciptaannya Ini hanya Penciptaan Penciptaan dari Sebuah energi Yang ada pada diri Panjengan semuanya Oke Semuanya Mantur suun Terima kasih Dan Nanti penjabarannya Kita di luar Ini Oke Terima kasih semuanya Salam rayung Terima kasih Terima kasih